Pemirsa Hasanah, kaum muslim sepakat mengagungkan asma Allah SWT di dalam toilet itu dilarang. Tapi bagaimana dengan nada dering handphone yang diset suara azan atau baca Al-Quran berdering sementara di posisinya di toilet? Apakah ia berdosa karena telah memasang dering HP yang beresiko akan berdering dimanapun kita berada termasuk di toilet? Jika pemilik handphone tahu bahwa dirinya sering membawa handphone masuk ke dalam toilet dan sengaja men-settingnya sebagai nada dering, maka dia berdosa. Tetapi jika ia tidak tahu nada dering azan tersebut akan berbunyi di toilet dan sebelumnya belum pernah membawanya ke toilet, maka ia dimaafkan. Namun ia harus segera bertaubat dengan beristighfar dan segera mengganti nada deringnya dengan yang lain. Sebab menggunakan nada dering handphone dengan suara azan kemudian berbunyi di dalam toilet. Sama saja dengan membiarkan nama Allah SWT disebut-sebut dan diagungkan di tempat kotor dan najis. Toilet atau WC merupakan tempat buang hajat oleh karenanya kita dilarang menyebut nama Allah SWT yang agung. Karena disinilah tempat berkumpulnya kotoran dan juga najis. Tempat inilah yang disukai jin dan setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dipelihara oleh para setan. Hadis riwayat Ahmad. Itulah mengapa seorang muslim dilarang melafalkan zikir di toilet. Ya bales lah jawab. Berapa? Ya karena kan itu kan kalau kisah ada orang yang mengucapkan salam kita harus bales dong. Gue diamin dulu lah orang gue lagi di kamar mandi. Kenapa alasannya? Alasannya nanggung. Tentang banget kalau di kamar mandi masa aku harus jawab dulu sih ntar dulu dah. Gitu. Ulama kontemporer menegaskan seseorang selayaknya tidak berzikir kepada Allah SWT di kamar mandi. Karena tempat tersebut tidak layak. Tapi jika berzikir tanpa melafalkan atau berzikir di dalam hati saja tidaklah mengapa. Bahkan dalam satu kejadian Rasulullah SAW tidak menjawab salam seseorang ketika beliau tengah berada di kamar mandi. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa seorang laki-laki pernah melewati Rasulullah SAW yang saat itu sedang buang air kecil. Lalu dia mengucapkan salam kepada beliau namun beliau tidak menjawabnya. Hadis Riwayat Muslim Masalah penggunaan nada dering berupa lantunan ayat suci Al-Quran atau kalimat toyibah lainnya seperti azan, ikomat, basmalah, dan ta'us sebenarnya sudah mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga fatwa beberapa negara timur tengah. Antara lain Mesir, Arab Saudi, Sudan, dan Uni Emirat Arab. Lembaga fatwa otoritatif di negara-negara tersebut sepakat menegaskan penggunaan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai nada dering tidak diperbolehkan. Wallahualam